Baik, di sini Ibu Petri akan menjelaskan, karena Ibu Petri sudah coaching klinis untuk BIMTEK seri guru belajar pendidikan keterampilan hidup. Di sini, ini buku panduan yang digunakan dalam pendidikan keterampilan hidup. Ada dua ya, satu lagi ini ada buku guru, ada buku siswa. Yang dibuka tadi itu, kalau yang ini buku guru ya, yang satu lagi ada buku siswanya seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Yang ini buku, ada tulisan siswa-siswi untuk siswa, salah buka Petri. Kalau yang ada tulisan untuk guru, bedanya untuk pegangan guru, sama sih. Gimana nih? Coba buka pakai ini dulu, buku guru. Tunggu, saking banyaknya 264 halaman. Sama ya depannya, yang 264 halaman buku guru tulisannya. Terus, yang buku siswa, berapa halaman? Aduh, semakin banyaknya materi. 164 halaman. Sama, cover depannya, tulisannya sama. Nah, kan? Sama, cuma beda di judul student. Buku kerja, siswa-siswi. Itu kan, berarti itu buku siswa. Terus, kalau buku guru, judulnya buku guru. Di atas, buku panduan kerja guru. Itu lihat ya. Jadi, kali ini, Bu Petri coba jelaskan. Kita lihat untuk buku panduan kerja guru. Di sini, karena sangat banyak, langsung ambil ke titik fokusnya saja. Yang kita pelajari itu, mulai dari modul pertama, meliputi pengantar identitas saya. Kemudian, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh. Di modul dua, membentuk kebiasaan sehat. Itu bagaimana kebersihan diri, olahraga dan gizi, kemudian merokok alkohol dan obat-obatan, internet dan midsos. Di modul tiga, akan mempelajari cara berteman, hubungan yang saling menghormati itu dengan teman, bagaimana cinta, kesehatan, reproduksi, kesehatan seksual. Di modul empat, mempelajari hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian, melakukan aksinya, meliputi mengidentifikasi masalah, menganalisis, ini ya, supaya agak enak, melihat, mana sih, anotasi aja, supaya enak, bateri coret-coretnya ya. pakai warna ini ya, ya, pakai ini aja. Jadi, berikutnya, kita langsung ke, apa sih, yang namanya ketampilan hidup itu, banyak guru itu, menganggap, tidak penting, padahal ini, sangat penting sekali, untuk, peserta diri kita. Keterampilan hidup, ini harus dipahami, keterampilan hidup itu, menggambarkan kemampuan seorang, dalam menghadapi, tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk, menjalani bagaimana, hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola resiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, ada yang namanya, dalam kependidikan itu, perlu yang namanya, ketampilan akademik, ketampilan penghidupan, dan ketampilan hidup. Nah, ketampilan hidup sendiri itu, kita kenal dengan life skill, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan, adanya, dengan orang lain gitu kan, bisa mempermudah, dalam menjalani, tantangan kehidupan ini. Di sini, kalau dipetakkan, ketampilan akademik itu, contohnya, kalau kita belajar matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, PS, itu namanya ketampilan akademik. Kalau ketampilan penghidupan, seperti bisa untuk, bertukang, menjahit, pembukuan itu, penghidupan. Nah, sekarang life skill, ketampilan hidup itu, meliputi komunikasi, bekerja dalam kelompok, ini kan. Kemudian, bagaimana, kita mempunyai kesadaran diri, dan berpikir kritis, menghadapi suatu permasalahan, itu yang namanya, ketampilan hidup. Apa itu PKH? PKH adalah singkatan dari, pendidikan ketampilan hidup, di mana, PKH ini, mendukung remaja, untuk mengembangkan, dan menggunakan, berbagai ketampilan, yang telah diidentifikasi, sebagai hal penting, dalam konteks, individual mereka. Ini ya, penjelasan PKH-nya. PKH ini, akan dijelaskan secara rinci, dalam pembuatan, integrasi RPP. Biasanya, kalau guru memang, menanamkan pembelajaran ini, tapi hanya secara, tersirat sekarang, bagaimana, cara menerapkan PKH, dalam pembelajaran, di setiap makhl, dituliskan, di dalam RPP, secara tersurat. Jadi, sesuai dengan, yang akan kita lakukan, maka kita menggunakan prinsip, tuliskan apa yang kamu kerjakan, kerjakan yang apa kamu tuliskan. Jadi, itu terjadi, di sini sinkronisasi, dalam kehidupan. Di sini, aspek pendidikan, dalam, yang perlu dipahami juga, di sini, peran guru itu, sangat penting, karena guru itu, menjadi ahli, dan sumber utama, yang akan memfasilitasi, siswa-siswinya, dalam pembelajaran, keterampilan hidup. Menurut Bu Petri, PKH ini penting sekali, dengan adanya PKH, siswa akan mempunyai, kepercayaan diri lebih, bagaimana, menghadapi kemasalahan kehidupan, jadi namanya kehidupan, tidak selalu senang melulu, ada yang namanya suka, duka, kecewa, sakit, bahagia, itu kan, disikapi dengan adanya, pendidikan, keterampilan hidup ini, gitu kan. Di sini, PKH, dalam kurikulumnya, akan membahas mengenai, 13, kompetensi, yang pertama apa, ini yang urutan nomor 1, mengatur diri sendiri, ini yang paling penting, jadi kalau, sebagai seorang pribadi, kita mampu mengatur diri, kita sendiri, maka kita bisa menanamkan hal ini, pada siswa-siswi kita, ini akan menjadi bekal, dalam menghadapi kehidupan. yang kedua, kreativitas, kita sudah tahu, empat kompetensi penting, dalam, keterampilan abad 21, yaitu, critical thinking, collaborative, communication, dan komunikasi, nah, di sini, itulah yang namanya, keterampilan hidup. kreativitas itu, artinya kemampuan, pendekatan, terhadap masalah, dan tugas, dengan cara yang baru, dan berbeda. Kalau berpikir kritis, kemampuan untuk, menganalisis informasi, secara menyeluruh, termasuk, membedakan mitos, dan fakta, dan mempertimbangkan, berbagai pendapat, dan perspektif, ini yang nomor 3. Apa keterampilan hidup, yang nomor 4, yang tidak kalah penting, yaitu, bagaimana cara, mengambil keputusan. Sorry, 4, ya. Tadi kan, 3, sekarang 4. Kalau, sebagai pribadi, gitu, mampu, mengambil keputusan, dengan tepat, ini yang akan menjadi, kebiasaan-kebiasaan, setiap dihadapkan masalah, dihadapkan pada suatu pilihan, sehingga, mampu, mengambil keputusan, yang tepat. Dan, yang kelima adalah, bernegosiasi. Kadang, karena tidak punya percaya diri, itu kan, situasi kita itu, tidak mampu, bernegosiasi, bagaimana dia, mau bekerja sama, dengan orang lain, bagaimana, mempertimbangkan, kebutuhan, dan cara pandang, orang lain. Nah, kemampuan ini, harus kita ajarkan. Berikutnya, yang ke enam, adalah, bekerja sama. Terus, kita lihat, ini kolaborasi, kan, kalau dalam, ketampilan abad 21, yang ke tujuh, kemampuan menyelesaikan masalah, yang ke delapan, mampu berpartisipasi, kesembilan, mengelola stres, dan emosi. Kalau, berpikir pendek, ada masalah, langsung stres, depresi, lari ke penyakit, sakit emas, sakit kepala, ginjal lambung, kenapa, tidak mampu, mengelola stres, dan emosi. Berbagai penyakit, dalam tubuh, banyak timbul, akibat stres. Nah, dengan adanya, pendidikan, ketampilan hidup, maka, kita membekali, situasi, kita bagaimana, mengelola perasaan, dan emosi. Di sini, target yang ke sepuluh, ini yang paling penting. Kalau, sejak usia dini, situasi kita, mempunyai rasa, ketangguhan, atau resilien, maka, ini akan jadi, bekal penting, dalam kehidupan. Bukan hanya, kecerdasan intelektual, tapi, kalau dia sekali gagal, dia tidak mampu bangkit, dia akan menjadi kalah, oleh tantangan kehidupan. Maka, di sini, Betri baru jelaskan, kompetensi yang sepuluh, itu ada, resilient, tangguh, gitu kan, bisa bangkit, saat menghadapi, permasalahan, saat gagal, gitu kan, bukan malah stres. Nah, kompetensi yang kesebelas, itu apa? Yang kesebelas, berempati. Kemampuan, untuk mempertimbangkan, kebutuhan, dan perasaan, orang lain. Menempatkan diri, bagaimana, orang lain, saat mengalami, suatu kejadian, jadi mengerti, apa yang dirasakan, orang lain, gitu kan. Nah, kompetensi ini, sangat penting. Berikutnya, yang kedua belas, adalah, kompetensi, keterampilan hidup itu, adalah, berkomunikasi. Communication. Kalau dalam, keterampilan abad 2 ke 1, yang 4C itu, ini masuk komunikasi. Di sini, kemampuan untuk, mengekspresikan ide, dan keyakinan seseorang, dengan cara, yang meyakinkan. Jadi, kalau, mampu berkomunikasi, tidak takut untuk presentasi. Mampu berkomunikasi, tidak takut, di tengah ramai, tidak takut, menghadapi hal layak ramai, yang tidak punya, bukan minder, tapi dia punya rasa, percaya diri, dalam berkomunikasi. Ini yang harus kita tanamkan, sedak dini. Yuk, nanti, lihat saja, di dokumentasi berikutnya, Bu Petri menerapkan, PKH, dalam pembelajaran kimia, bagaimana, bentuk kelompok-kelompok belajar, berinquiri, kemudian, mereka punya kemampuan, berkomunikasi dengan baik. Di sini, yang ke-13, kuncinya, kunci terakhir ya, menghargai perbedaan. Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, kalau siswa-siswi kita sudah paham, jadi jangan memaksakan kesamaan, tapi kita hargai perbedaan, karena bineka tunggal ika, menunjukkan kita, biarpun berbeda, tetap satu jua, yaitu, bangsa Indonesia. Ini yang sangat penting. Kemudian, dalam berpikir, kalau ide teman berbeda, tidak apa-apa, jangan dipaksakan, harus sama. Pendapat orang lain, harus bisa dihargai. Ini belajar menghargai pendapat orang lain. Karena materinya, tadi Bu Petri bilang, sangat panjang, lebih dari 200 halaman, kalau Bu Petri jelaskan semua, ngantuk dong ya, jenuh ya. Makanya, ini poin-poin penting saja yang Bu Petri sampaikan. Nah, di sini ada cara menggunakan buku panduan kerja ini. Kita sebagai guru, diajarkan bagaimana menggunakan modus satu, bagaimana supaya kita bisa menanamkan identitas siswa, mengekspresikan perasaan, menjalankan pubertas, kata guru ini tabu. Iya, tapi tetap harus diajarkan. Remaja harus tahu, bagaimana kesehatan dalam menstruasi, berapa jam sekali pembalik itu harus diganti. Untuk kesehatan, 4 jam sekali. Bagaimana kondisi yang mendukung untuk kesehatan. Bagaimana supaya kepercayaan diri, terhadap tubuh. Pede kita dengan tubuh kita, bukan minder. Nah, ini yang harus ditanamkan oleh guru pada siswa-siswinya. Nah, di modul 2 juga diajarkan untuk mengajarkan kebersihan diri, olahraga dan gizi, rokok, alkohol, dan obat-obat yang tadi ya, internet, sampai ke modul 3 dan modul 4, terakhir modul 5, hingga merencakanakan sebuah proyek. Gini kan. Di modul terakhir ini, mulai dari mengidentasi masalah, menganalisis masalah, menentukan sasaran dan tujuan, perencanaan sebuah proyek ini udah, kalau, kita itu udah praktek, ngajar, sudah berinquiri gitu, dari bagaimana menentukan permasalahan, pembelajaran, kemudian mereka bisa menganalisis dari permasalahan itu, hingga merencakan ke suatu proyek. Ini kan benar-benar cocok ini, kalau pembelajaran sains gitu. Ini ya, memfasilitasi pertemuan di sini, ini bisa untuk kurikulumnya, informasi penting, ada bagian mencakup informasi tentang, tema yang harus disampaikan kepada siswa-siswi, dengan cara yang menyenangkan, bagaimana diajarkan, ini untuk pegangan Bapak Ibu Guru semua, jadi semua lengkap, di dalam kolom deskripsi video ini ya, Bapak Ibu Guru semua, seperti ini, ini ratia relaksasi, kita mengajarkan bagaimana memberi semangat pada siswa-siswi kita, jadi kalau masuk kelas itu ada, Anda bisa melalui ice breaking gitu ya, bagaimana supaya siswa-siswi semangat belajar, ada 10 menit gitu kan, memfasilitasi untuk relaksasi, di latihan relaksasinya ada, ini ada ya, bagaimana sih cara relaksasi, bisa dilakukan dengan, menciptakan suasana tenang, tanpa gangguan gitu kan, bisa juga dengan, mengajak siswa berdiri, dari kursinya, relaksasi, peregangan otot, macam-macam aja, memujamkan mata gitu, jadi, siswa itu terbiasa dengan, jangan stress dengan pembelajaran gitu kan, jadi dia bisa, baru belajar gitu kan, belajar menghadapi kehidupan, ini kan ada banyak sekali ya Bapak Ibu, kalau mau diteruskan materi, materi-materinya, bisa dipelajari, demikian penjelasan singkat dari Ibu Petri, kalau Ibu Petri langsung praktek gitu, praktek dalam, kelas untuk, saat ini, kelas klinis kimia, Ibu Petri jadi berkelompok, nilai komunikasinya bagaimana, mengajarkan siswa, supaya berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan 13, akses dari, pendidikan keterampilan hidup ini, bisa dikuasai oleh peserta didik, demikian penjelasan singkat, dari Ibu Petri, semoga bermanfaat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.